Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Contoh pertama Nah ini nanti ya Soal yang Ping Li berikan disini adalah soal Trayout kemarin, kemarin hari minggu Kemarin sempat saya foto terus saya ketik ulang ya Oke, nomor satu Dari 10 orang siswa Yang terdiri dari 7 putra dan 3 putri Akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang Jika disyaratkan anggota tim tersebut Paling banyak 2 siswa putri Maka banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah Oke, berarti disini awalnya 10 mau diambil 5 Nah diambil 5 itu terdiri dari paling banyak 2 siswa putri Nah logikanya Kalau paling banyak 2 siswa putri Berarti kan 2 putri boleh 1 putri boleh Dan tidak ada putrinya kan boleh Yang jelas tidak boleh lebih dari 2 Kan seperti itu logikanya ya Oke, kalau misalkan tidak ada putrinya Berarti kelima-limanya itu laki-laki Ya apa enggak? Gitu? Atau Nah atau itu plus 4 laki-laki Berarti yang satunya apa? Satunya jelas perempuan Putri ya 1 putri Atau Dapat 3 laki-laki 2 putri Nah kan seperti ini Nah ini sudah berhenti Berarti Sudah stop disini Soalnya Disini sudah 2 putri Oke Nah Untuk penghitungannya Apakah kita nanti menggunakan Permutasi Ataukah kombinasi Disini kan bebas Bebas memilih Bebas memilih Itu artinya Kita menggunakan Kombinasi Nah kombinasi Sekarang kita hitung Kombinasi 5 dari berapa? Laki-lakinya ada 7 Berarti 5 dari 7 Atau Kombinasi 4 dari Laki-lakinya ada di 7 Dan Kombinasi 1 dari 3 Atau Kombinasi 3 dari 7 Dan Kombinasi 2 dari 3 Nah Dengan menggunakan Cara cepat dari Bingley Silahkan Dilihat di pojok Kanan atas ini nanti Lihat di pojok Kanan atas Cara kombinasi Paling cepat Itu triknya Silahkan Lihat pojok Kanan atas ya Oke Nah ini berarti 7 Kali 6 Bagi 2 Ditambah Dengan 7 Kali 6 Kali 5 Dibagi 6 Dikalikan 3 Ditambah 7 Kali 6 Kali 5 Bagi 6 Dikalikan 3 Nah ini saya langsung Ya Soalnya teman-teman Terhati sudah melihat Video yang ada di pojok Kanan atas tadi Oke Tinggal Kita coret Yang bisa kita coret Coret saja dulu 2 dengan 6 Ini kan 3 Terus 6 Hilang Coret 6 lagi coret Oke Berarti tinggal kita hitung sekarang 7 7 Kali 3 21 Ditambah 7 Kali 5 35 35 Kali 3 105 Ditambahkan dengan Ini juga sama 105 Kalau kita jumlah total Berapa ini 200 200 Berapa ini 231 Jawabannya adalah E Nah gitu ya teman-teman Semoga teman-teman Bisa memahaminya Soal berikutnya Contoh kedua Seorang pekerja Tembok tetap Biasanya persegi panjang Tidak mungkin tembok lingkaran kan Tidak mungkin Nah Temboknya asumsikan Persegi panjang Ini panjang Lebarnya itu tingginya ya Tingginya itu 3 3 meter Oke Nah dia Telah selesai Mengecat Sepertiganya Sepertiganya Itu berarti kita bagi 3 Oke berarti segini Berarti kan tingginya ini baru 1 1 meter Soalnya 3 meter Dibagi 3 Terus Selanjutnya dia mengecat lagi 5 meter persegi 5 meter persegi loh ya Berarti ini sudah berupa luas 5 meter Persegi Nah dia telah Sama halnya dia telah Mengecat 3 per 4 Dari luas tembok Berarti 3 per 4 nya Masih kurang 1 per 4 lagi Berapakah panjang tembok Oke ya Oh iya tadi lupa saya Tadi belum intro ya Intro dulu aja lah Intro dulu Sebentar tok Halo teman-teman Jangan lupa Kepoin berandanya Pinkly ya Banyak video-video Cara cepat Lainnya loh Nih lihat Nih loh Ini kan Pembahasan CPNS Banyak Terus SMA Ada SMP ada Pokoknya cara-cara cepat Disini Banyak banget Silahkan teman-teman Kepoin sendiri ya Semakin kebawah Semakin bagus Oke Lanjut ke Pembahasan Berikutnya Oke lanjut lagi Udah intro Tadi lupa Kelupaan tuh Soalnya Oke Disini Luas Berarti kan Luas yang pertama Luas yang pertama Ditambahkan Dengan luas yang kedua Sama dengan 3 per 4 Dari luas total Nah Luas yang pertama Berapa ya ini Panjang kali 1 Berarti panjang Ditambah Luas yang kedua Ingat teman-teman Jangan Gini ya 5 kali panjang Bukan loh ya 5 itu maksudnya Udah hasilnya Hasil pengecatan Itu 5 meter persegi Berarti tambah 5 Sama dengan 3 per 4 Dari luas total Luas total itu Berarti panjang Kali lebar Kali tinggi P kali 3 Tidak P Nah Soalnya saya Tidak suka dibagi Soalnya saya tuh Tidak suka dibagi Jadi saya tidak suka pecahan Saya kalikan dengan 4 semuanya dulu 4 P Ditambah dengan 20 Sama dengan Berapa ini 9 P ya Pindah ruas 5 P Sama dengan 20 Maka P 4 Oke ketemu Panjangnya adalah 4 Nah seperti itu Jadi mudah banget Oke ya Soal berikutnya Contoh ketiga Sebuah sudut Besarnya 2 per 3 Dari Penyikunnya Besar sudut Pelurusnya Adalah Oke Misalkan itu X ya Sudutnya itu X X itu Besarnya 2 per 3 Dari penyikunya Berarti 2 per 3 Dari penyikunya Penyikunya itu 90 Dikurangi X Kan penyiku Siku-siku itu kan 90 Nah karena disini Saya tidak suka pecahan Saya kalikan 3 semua dulu Jadi ruas kiri Kalikan 3 Ruas kanan Saya kalikan 3 Jadinya 3 X Sama dengan Saya langsung ya 2 kali 90 180 Dikurangi 2 X Kemudian Bindah ruas 5 X Sama dengan 180 Maka nilai dari X Sama dengan 180 Dibagi 5 36 Nah ini adalah sudut yang Kita butuhkan Karena disini yang ditanyakan adalah Sudut pelurusnya Pelurusnya Kita misalkan Y ya Y sama dengan Pelurus itu kan 180 Dikurangi dengan X X nya berapa 36 Berarti 180 Dikurangi 36 144 derajat Jawabannya adalah P Soal berikutnya Contoh keempat Pada denah skala 1 Banding 200 Terdapat gambar kebun Berbentuk persegi panjang Dengan ukuran 7 X 4,5 cm Luas kebun sebenarnya Di titik Berapa meter persegi itu Nah Disini Teman-teman ya Tidak usah Berpikir panjang Sebenarnya Atau lebar Sebenarnya Tidak usah Langsung saja Masuk ke luas Persegi panjang Luas persegi panjang itu apa Panjang Dikali Lebar Karena yang ditanyakan adalah Luas Berarti kita kalikan dengan Sekalanya Kita kuadratkan Langsung saja Ya Nah kalau misalkan yang ditanyakan itu Volume Misal Ini Volume berarti Nanti pangkat 3 Satuannya Berarti kita Pangkatkan 3 A nya disini Kita pangkatkan 3 Gitu Jadi tidak usah mencari Panjangnya sendiri Lebihnya sendiri Tidak usah Masuk saja langsung Panjangnya berapa Panjangnya 7 Dikali 4,5 Itu berarti 45 Per 10 Dikalikan dengan A nya itu adalah Skalanya ini berapa 200 200 Dikuadratkan 7 x 45 Biarkan dulu saja 7 x 45 Dikali dengan 200 Kuadrat ini 40 ribu Nah Tadi kan per 10 ya 10 nya ini bisa kita coret Coret aja langsung Coret Oke Nah Sekarang kita hitung Kita hitung pilih yang mudah dulu Yang mudah dulu Dapat dari mana ini 45 45 x 4 45 Kalau kita kalikan 4 Itu berapa 180 ya 180 Nolnya ini ada 1,2,3 1,2,3 Nah Nolnya biarkan saja Kita cukup mengurusi 7 x 18 7 x 18 itu 126 Jawabannya adalah C Itu jadi mudah banget ya Tanpa kita mencari Panjang sebenarnya Sama lebar sebenarnya Langsung masuk saja Ke rumus yang ditanyakan Contoh kelima Salah satu pesawat Kia Mampu menampung 350 orang Apabila rata-rata Berat penumpangnya itu 55 kg Maka beban yang diangkut Pesawat tersebut adalah Berapa ton Oke disini berarti Yang ditanyakan adalah Beratnya Nah beratnya Nah ada berapa penumpang disini Ada 350 penumpang Yang beratnya adalah 55 Setiap orangnya itu Tinggal kita kalikan saja 35 Kalikan dengan 55 Nah disini 55 Kita pecah 5 x 11 Biar enak Biar nanti kita mengarahkannya Ke perkalian 11 35 Dikali 5 kan Gampang Ya tau 35 x 5 itu Berarti Berapa ya 175 Nah kan gini tau 1750 Dikalikan dengan 11 Nah kalau ke perkalian 11 kan mudah 5 turun 5 5 tambah 7 12 Masih nyimpen 1 7 tambah 1 8 Tambah 1 Simpenannya tadi Berarti kan 9 1 paling depan Turun 1 Berarti kan gini Nah karena disini ton Oh iya nolnya ini masih Ini kilogram Karena disini Pertanyaannya adalah ton Berarti ya Komanya maju Maju 3 19 25 Sebenarnya gak usah Gak usah ngurusi koma Gak apa-apa Disini ada Soalnya langsung aja ya Jawabannya E Contoh ke 6 Suatu perusahaan Batako Membutuhkan 20 orang pekerja Untuk membuat pesanan Selama 18 hari Jika banyaknya pesanan Tidak berubah dan ternyata yang mengerjakan pembuatan Batako Hanya 15 orang Maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut Oke disini kita menggunakan perbandingan ya Oke sebelum teman-teman menulis perbandingannya Teman-teman susun dulu Jika 20 orang itu dapat selesai dalam waktu T Nah jika 15 orang dapat selesai dalam waktu X hari Nah ini terbalik atau senilai teman-teman Tentunya berbalik ya Berbalik nilai Kita menuliskannya itu mulai dari yang ditanyakan Berarti dia ke atas Kalau dia ke atas Karena berbalik nilai Yang satunya ke bawah Nah gini Nulisnya gitu Jadi mulai dari yang ditanyakan dulu Biasanya kan kalau Dari sekolah itu kan Menulis apa adanya Jadi saya disini tidak mau X per 18 Sama dengan Disini berarti mulai dari 20 per 15 20 per 15 Yang bisa kita sederhanakan Sederhanakan dulu Biasakan seperti itu 15 dengan 20 Ini dapatnya 4 Ini dapatnya 3 Soalnya dibagi 5 ya Kemudian berapa lagi? 3 dengan 18 Ini bisa Dapatnya 6 Tinggal kali silang aja Berarti X nya sama dengan 6 kali 4 6 kali 4 24 hari Nah Nanti biasanya itu Yang ditanyakan itu Selisihnya Atau persentasenya Atau Apalah gitu Disini ketemunya Sudah 24 hari Jawabannya adalah A Nomor 7 Perbandingan antara Umur Juwita Dengan anaknya Sekarang adalah 3 banding 1 Berarti kita simpan dulu Juwita Banding anaknya 3 banding 1 Atau gini aja Kalau 3 banding 1 Kan enak Tidak berupa angka pecahan nanti Langsung kita kalikan aja Juwita sama dengan 3A Nah ini persamaan yang pertama Kita simpan dulu Sekarang yang kedua Pada kalimat kedua Jika 6 tahun Yang lalu Berarti kan Perbandingan umur mereka 5 banding 1 Ini persamaan yang kedua 6 tahun yang lalu Juwita dikurangi 6 Banding anaknya juga dikurangi 6 Sama dengan 5 banding 1 Juwitanya kita ganti aja Dengan 3A Langsung aja Berarti 3A Dikurangi 6 Sama dengan Kita kali silang ya Kita kali silang Berarti 5 Dikali A Dikurangi 6 3A Dikurangi 6 Sama dengan 5 kali A 5A 5 kali negatif 6 Negatif 30 Kita pindah ruas Ya pindah ruas ya 3A nya kita pindah Jadinya 2A Sama dengan Kita pindahkan 24 ya Ini coba teman-teman Kaji sendiri A sama dengan 24 dibagi 2 12 Nah Jadi ketemu A nya 12 Kalau A nya 12 Di sini yang ditanyakan adalah Usia Juwita sekarang Tinggal dimasukkan sini aja Nah Berarti Juwita sama dengan 3 kali 12 36 tahun 36 tahun Jadi umurnya 36 tahun Jawabannya adalah E Oke selanjutnya Contoh ke delapan Dalam sebuah pertandingan sepak bola Terjual karcis kelas 1 dan kelas 2 Sebanyak 800 lembar Oke Langsung saja ya Kita tuliskan saja ya Kita buat pemisahan Kelas 1 itu X Kelas 2 ini Y Kenapa kok seperti itu Karena tadi sepintas Sudah saya baca Di sini yang ditanyakan adalah Karcisnya Berarti itu X dan Y Ya Oke Persamaan yang pertama Itu X Ditambah Y Sama dengan 800 ribu Nah 800 ribu 800 Astagfirullahaladzim Oke persamaan yang pertama Ini persamaan yang kedua sekarang Pada kalimat yang kedua Harga Berarti nanti persamaannya harga Harga karcis 1 itu 20 ribu 20 ribu X Langsung bagi seribu saja ya Biasanya sama semua Iya ini Sama Set 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 Oke 20 X Ditambah Sedangkan kelas kedua Berarti 14 Y Sama dengan 13.120 Nah Ini kan Angkanya kan besar ya Kita sederhanakan dulu Jadi Teman-teman Biasakan untuk Menyederhanakan Angkanya Soalnya apa Bilangan yang Kecil itu penghitungannya Lebih mudah Daripada Bilangan yang besar Ya itu Bukan kata-kata bijak Itu fakta ya Kita bagi dengan 2 10 X Ditambah 7 Y Sama dengan 13.120 Itu kalau kita bagi 2 Dapatnya berapa ya 13.000 Kalau bagi 2 6.500 120 Kalau kita bagi 2 Itu 60 Oke 6.560 Nah Seperti ini Kita mau menghilangkan X Atau Y Pilih salah satu Milih loh ya Gak boleh dua-duanya loh Milih Harus salah satu Yang paling mudah saja Yang gampang diopeni aja Pilihlah yang mudah Yang gampang di Dihitung lah Ya Jangan milih yang Besar-besar Jangan milih yang akannya besar Antara 10 dengan 7 Pilih yang mana Pilih 7 aja Ya Yang mau kita hilangkan Berarti disini Persamaan pertama Kita kalikan 7 7X Ditambah 7Y Sama dengan 800 kali 7 5.600 Baru kita hilangkan Nah Kita kurangkan ya Soalnya apa 7Y Biar hilang itu kan Kita kurangkan 10 dikurangi 7 Itu 3 3X Sama dengan Kita hitung disini 0 6 nya 6 Terus 65 Kurangi 56 Itu 9 Berarti X nya 960 Dibagi 3 320 Ada enggak Pembandingnya Oke Berarti cuma ini X nya itu 320 Jawabannya adalah B Paham ya teman-teman Jadi Kalau disini Misalkan ada 320 lagi Ya 320 lagi Misalkan disini Ini 320 misal Berarti ya X nya kita masukkan Kesini Ke persamaan pertama Saja yang mudah Ya Itu Nanti ketemu Y Tentunya teman-teman Kalau eliminasi Substitusi Sudah bisa lah Soal berikutnya Contoh ke sembilan Naila Seorang online marketing Yang mendapatkan gaji Mingguan 250 ribu Dan tambahan komisi 15% Dari jumlah penjualan Di atas 2 juta Yang dicapai Seminggu Jika Naila Ingin memperoleh Penghasilan 800 ribu 850 ribu Untuk Satu minggu Maka Naila Harus mencapai Penjualan minimum Selama seminggu Sebesar Oke kita cari dulu Komisi satu minggunya ya Komisi satu minggunya Komisi satu minggunya Itu didapat dari mana Lia 15% Kali 2 juta Nah ini kita kalikan dulu 15% Kali 2 juta Nolnya kita coret 15 kali 2 300 Berarti Eh 30 300 ribu Berarti ya Nah Ini komisinya Selama satu minggu Nah sedangkan Dia itu Menginginkan 850 ribu Nah berarti kan Di luar gaji pokoknya Berapa itu Ini gaji Komisi selama satu minggu ya Yang diinginkan Yang diinginkan itu Berarti 850 ribu Dikurangi dengan 250 ribu Nah ini komisinya yang diinginkan Berapa 600 ribu Nah 600 ribu Sekarang yang ditanyakan adalah Penjualan minimumnya berapa Nah kita kan sudah punya Komisi Utamanya itu 300 ribu Sedangkan dia menginginkan 600 ribu Berarti dia harus menjual Berapa Kira-kira Penjualannya berarti 600 ribu Dibanding dengan Aslinya 300 ribu Dikalikan dengan 2 juta Nah Wah kok banyak nulnya gini ya Tinggal kita coret aja Nulnya Ini jadinya setengah ya Ini jadinya setengah Eh 2 maaf 2 2 kali 2 2 kali 2 juta Berapa 4 juta Berarti jawabannya adalah 4 juta E Nah gitu Kita cari dulu komisi Utamanya Komisi utama Setiap 15% itu 300 ribu Sedangkan komisi yang ingin dia dapatkan itu berapa Kan didapat dari Gaji Penghasilan Dikurangi gaji utama Gaji utama kan 250 ribu Berarti kan komisinya itu 100 ribu Komisi saja loh ya Tambahnya Berarti kan 600 ribu Dibagi 300 ribu Dikalikan dengan Penjualannya minimum itu 2 juta 4 juta di hasilnya Oke teman-teman bisa memahami ya Soal berikutnya Contoh ke 10 Contoh terakhir ya Jika M adalah 40% lebih besar dari N Maka berapa persen N Lebih kecil dari M Oke Kita tulis dulu M adalah Berarti M sama dengan 140% lebih besar Berarti itu artinya 140% Dari N Ya berarti kan M sama dengan 140 Per 100 Kan gini N Iya kan Nah sekarang yang ditanyakan adalah N Berapa persen N Kita balik aja N sama dengan Tinggal kita balik aja persentasenya ini 100 Per 140 M Nah kan gini Tinggal kita hitung 100 dibagi 140 itu 0,714 Dan seterusnya Nah kalau ini kita jadikan persen Berarti ya 71,4 Persen Jawabannya adalah B Mudah banget Oke Demikian penjelasan dari Pingli ya Dari soal 1 sampai soal nomor 10 tadi itu adalah soal tryout yang ada di daerah saya kemarin Jadi ini yang berhasil Saya foto Jadi saya tidak mengerjakan dengan maksimal Saya butuhnya dapat soalnya gitu Jadi Ya semoga saja ada yang kembar Atau ada yang mirip-mirip lah Oke ya Jangan lupa untuk subscribe channel Pingli Dan share ke teman-teman kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya